Halo balik lagi sama gue FW dan selamat datang buat para pemain-pemain di global ya gue di video ini gue bakal nge-share kesalahan-kesalahan gue pas soft launch kemarin ya jadi semoga kalian yang sudah ngeliat video ini tidak akan mengulang kesalahan-kesalahan yang gue lakuin selama kemarin soft launch yo enjoy kalau gitu intronya dulu ya gua akan buka dengan menjelaskan sedikit tentang black desert mobile ini jadi black desert ini tipe game yang jenrenya adalah solo ya solo jadi kalau kalian bingung kalian milik kelas apa hampir semua kelas di black desert itu seimbang ya ada beberapa emang sih yang eh kelasnya kata-kala lebih bagus di pvp ada yang lebih bagus di area pva atau ke monster ya cuma buat kalian yang masih masih bingung wah apa nih backspread push oke cancel jadi buat kalian yang masih bingung buat pilih kelas apa kalian bisa pilih kelas apapun tapi kalau gua sih nyaranin kalian kalau bisa kalian pilih kelas yang tipe-tipe area seperti Witch atau Ranger kalau kalian better untuk pvp kalian bisa milih ke area warior sama vaki ya karena 22 kelas ini tuh lumayan imba ya lumayan imba di pvp kalian wajib juga ngikutin story quest ya main quest karena apa karena semua fitur belum bisa diri dicoba ya atau dipakai kalau kalian tidak menyelesaikan main quest minimal minimal banget kalian harus menyampe sampai sekitar awakening jadi si blackstreet kalian tuh sampai awakening kelima baru kalian bisa stop cuma cuma sebenarnya ada fitur yang ini ya kalian bisa ngecraft ngecraft costume itu setelah kalian menyelesaikan boss uraka gua bakal coba nunjukin fitur-fitur apa yang bisa aktif selama kalian ngikutin si main quest ini nah disini kalian bisa bisa cek ya ini ada fitur-fitur yang ke bisa aktif kalau kalian ngikutin main quest dan kalian nama tim bossnya ya nah bossnya ini didapat dari mana kalian tidak bisa langsung ngompat ke boss yang terakhir karena kalian harus runtut dan itulah black desert yang gua harapin barusan adalah word boss ya word boss disini nantinya bakal ada macam-macam untuk saat ini baru ada dua ya di next pet situ nanti bakal ada beberapa word boss yang bisa kalian nikmatin ya jadi biar kalian nggak bosen tapi lebih-lebih-lebih enaknya sih nanti sebenarnya banyak war-war yang bisa kalian nikmatin di pet-pet selanjutnya nanti ada kelas-kelas baru yang sebenarnya kalian ini nanti bakal wajib untuk nuyul nuyul kenapa wajib untuk nuyul kalian bisa cek di video gua sebelumnya itu kenapa wajibnya nuyul ya nah gua sekarang lagi ada di camp gua bakal sedikit ngejelasin tentang node manager yang waktu awal gua main ya gua tidak memainkan si node manager ini banget buat kalian yang baru main itu kalau bisa kalian sekarang mulai ngicil si node manager ini node manager ini bisa kebuka itu setelah setelah level coba apa ya gua lupa itu nanti ada node manager kalian nanti ada thread dulu ya bangunan thread baru node manager nah tujuannya apa node manager ini itu kalian harus ningkatin namanya localframe nah disini ada localframe ya localframe gua ini kebetulan sudah 500 jadi jadi jika kalian meningkatin localframe kalian itu bakal ada jadi ada semacam dropnya itu bakal meningkat ya di sini sebenarnya gua gua dikasih gua tahu juga sama temen gua bahwa kalau kalian ningkatin localframe itu kalian bisa dapetin book nah ini yang gua incer sih sebenarnya jadi gua bakal dapetin book sini book sini gunanya buat apa itu buat naikin pasif ya pasif yang ada di skill kalian jadi oke skill gua nggak kelihatan ya dari sini jadi ada ada books untuk ningkatin pasif ningkatin skill ya lebih tepatnya dan itu bisa kalian dapetin via node manager ini jadi ini misal contohnya gua dapet skill book increase attack point ya tepoin itu berhubungan sama combat power ya jadi kalau kalian bisa dapetin atau mulai ngicil ya fame dari node manager ini kalian nanti bakal bisa ngumpulin si buks ini jadi ada dua books yang bisa ningkatin eh combat power kalian ya pasifnya powergara kalau HP itu HP itu tidak nambahin combat war jadi cuma attack point sama div point aja Anda ada juga pasif dikitnya juga yang bisa kalian tingkatin ya kalian tingkatin selain dari di gear yang kalian punya seperti yang gua bilang tadi saat di node node manager ya jadi kalian bisa ningkatin pasif kalian nah ini kalian ada punya pasif ada create ada lalu disini ada movement speed speed lalu attack speed ya dan disini ada defense point ya jadi ini menambahkan defense point kalian lalu ada attack point kalian ini gua coba langsung pakai ini kita pakai Oh nama nggak Oh belum jadi kalian bisa nampetin pasif pasifnya sebenarnya namanya cuma dua poin atau sekitar tiga poinnya kecil tapi lumayan lah ya buat ningkatin CP kalian jadi biar car kalian itu ada progres setiap hari lalu gua bahas tentang MIT apa ini MIT MIT itu ada di fiturnya itu logonya ikannya seperti ini ini nanti bakal kalian dapetin fitur ini bakal kebuka itu gua lupa ya level berapa ini emangnya bakal ada kebuka MIT ya kita coba cek Apakah ada di sini sepertinya MIT itu dari awal ya dari awal tuh udah ada kebuka MIT nah MIT ini gunanya buat apa jadi kalian bisa dapetin hadiah gif dari NPC yang ada di kota-kota ini contohnya eh ini contohnya gua udah dapetin di Igor ya di Igor Bartali ini gua dapetin Black Pearl jadi lalu ini gua juga dapetin pot ya pot pot biru dan sebenarnya ini gua ini termasuk terlalu telat ya tahu tentang MIT karena gua kemarin tuh hunting Black Pearl jadi di MIT ini gua pertama adalah Black Pearl tapi ternyata banyak banget manfaat-manfaat lain dan gua bakal coba nyontohin kita bakal naikin MIT dari santomanzi ini ya gua kebetulan lagi ada di file ya kita langsung cek di sini di map santomanzi itu dimana ya oke nah ini kita bakal langsung klik saja ini kalian kan sebenarnya ada untungnya kenapa semuanya auto ya jadi karena ini game ini tipenya adalah solo ya tipe game bergenre solo kalau menurut gua sih auto ini sangat menguntungin banget ya menguntungin banget berbicara nanti bakal ada banyak auto yang bisa mempermudah kalian memainkan game ini jadi bisa kalian nolah bisa kalian nggak nolah yang penting sih auto enak ya Nah gua bakal coba nyontohin sekarang kita meningkatin MIT di sini kita bakal klik di sini nah caranya simpel banget ada tiga ya ada quest ada gif ada eh ngobrol jadi setiap kalian ngobrol itu kalian bakal emak makan stamina sebanyak lima nah lima ini lima stamina ya stamina lima poin lima sorry stamina lima poin yang kalian habiskan itu bakal menambahkan tiga plus MIT kalau ada misi-misi misal contohnya gua bakal coba ambil misi kita bakal ambil misi ya misinya sebenarnya banyaknya simpel jadi cuma kita ngobrol sama NPC yang lain itu kita bakal nambahin si MIT ini kita bakal coba klik nah misalnya contohnya kita bakal ngobrol bersama si Tacros nah lalu yang ketiga adalah kita mengasih gift ke dia misal contohnya ini gua ngasih kuda ke dia gua bakal kasih gift dan nambahin satu MIT ya satu MIT kita coba bakal nyelesaikan quest dari MIT nya selain dapet dia apa sih manfaat dari MIT nah ini contohnya gua MIT gua di Elm ini udah lumayan gitu ya udah 94 ya 94 poin nah keuntungnya apa gua dapet namanya diskon jadi setiap gua beli barang di NPC atau gua ya lebih banyak lebih beli barang ya gua dapet diskonnya jadi misal HP ijo itu awalnya harga 500 gua dapet diskon jadi 4752 ini lumayan banget ya lumayan banget menghemat buat kalian yang emang suka belinya banyak dan buat war ya buat keperluan buat nah lanjut kalau gitu gua bakal ngejelasin ingin tentang aksesoris buat temen-temen yang baru main Black Desert dan ini menurut gua ini kesalahan gua dari awal ya jadi gua itu awal-awal gua ngaim ya ngaim atau bener-bener nyari aksesoris yang warnanya orangnya yang warnanya kuning sorry warnanya kuning nah ini sebenarnya apa eh sebenarnya kekurangan dari kuning ini kalau enggak ada plusnya itu kita tidak bakal bisa dapat namanya Reso ya Reso Reso ring nah ini aksesoris ini manfaatnya apa jadi buat nambahin branch damage kalian ya kalau gua gua prefer sih kalian mending kalau misalkan tidak bisa ngambil kuning kalian bisa ngambil biru ya minimal tapi kalian maafkan kira-kira plus 6 ya plus 6 kalau minimal plus 6 kalau bisa ungu plus 6 ya tujuannya apa ini disini tuh ada beberapa yang jadi menurut gua nih ini penting banget ya kalau kalian bisa naikin plusnya aksesoris itu kalian penting banget karena ada branch damage yang bisa nambahin ya jadi kalian kalau menurut gua sih gua ngerasain kalau gua pakai kuning yang polos itu damage gua ke lawannya ke PVP ya lebih ke orang itu lebih tidak terlalu sakit ya entah gua ngerasain atau gua emang noob ya pas saat pvp tapi gua ngerasain tidak terlalu sakit ini bisa kalian baca sini misalnya ada six resonance atau plus 6 semua ya asesoris 6 semua itu nambahin branch damage itu sebesar 6% branch damage apa itu nanti gua bakal coba ngejelasin semisimple mungkin mungkin di video selanjutnya ya nah ini contohnya gua gua kan kebetulan belum ada plus ini ya plus aksesorisnya belum ada plusnya jadi belum ada resonya jadi tidak tidak terasa ya damage nya jadi kalau kalian misalkan kalian ini ya kalian pingin main pinter itu kalian mending kalian ini bakal punya dua aksesoris kalau bisa kalian cicil dulu dari biru dulu kalau misal ada yang kuning muncul ya kalian kuning aja karena emang tetap akhirnya itu kuning ya jadi jadi tetap ending atau final final mission kalian tuh adalah nyari aksesoris kuning yang di plus tapi untuk saat ini kalian tidak apa-apa untuk pakai aksesoris biru karena gua lihat nih misal contohnya gua tanpa plus itu gua ngerasa emang bener-bener tidak ini ya damage damage ke orangnya itu atau ke pvp itu sangat ya sosok ya tidak terlalu sakit karena gua pernah banget ngadapin dengan power di bawah gua tuh sakit banget ya sakit banget kalian bisa coba ini jadi minimal kalian bisa cari di plus plus biru ya plus aksesoris biru misal gua bakal kasih contoh ini kita kita kasih contoh yang biru nah ini lumayan harganya sebenarnya lumayan murah lebih murah ya lebih murah daripada kalian yang uh kuning ya kalian kuning dan ini kalian bisa lebih emat blackball karena emang apa ya karena saat kalian upgrade aksesoris itu bakal ada change gagal saat gagal itu bakal hilang semua jadi plus satu ya itu sakit banget rasanya di hati jadi mending kalau kalian misal kalian ini masih maennya slow ini karena masih early early game kalian bisa main di biru dulu dengan minimal tuh plus enam ya plus enam kalian naikin pesenam itu udah lumayan banget ini contohnya harganya sekarang udah lumayan murah karena gue disaver soft launch jadi mungkin kalau disaver yang baru itu harganya masih tinggi tapi nggak apa-apa kalian beli aja itu karena worth banget worth banget beli sebelum kalian ganti ke aksesoris kuning isikan dulu video dari gua semoga bermanfaat jika kalian dapat tanya jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar jika gua ada salah-salah ngomong ya tentang game kalian tercinta ini kalian bisa juga kalau ditinggalkan di kolom komentar karena gua juga hitungannya masih baru banget gua kebetulan main di soft launch dan ya kita sama-sama belajar ya dan gua pingin kalian untuk membangun channel gua ini bareng-bareng supaya gua berkembang dan jangan lupa untuk saling subscribe channel gua biar gua semangat lagi untuk upload video-video Blackface mobile ini sekian dan see you on next video bye bye abone ol abone ol